Alat Mesin Pertanian Bantuan Alat Mesin Pertanian Kultifator diserahkan kepada 5 kelompok tani, sedangkan bubu ketam sebanyak 2.400 picis diserahkan kepada 120 orang. 50 picis kawat bubu kepada 50 orang, serta 500 jaring udang diserahkan kepada 100 orang penerima. Kemudian bantuan yang merupakan usulan anggota DPRD Kepri, Dapil, Kota Tanjung Pinang berupa bantuan modal usaha, gerobak, dan mesin pembuat mie. Bantuan usaha berupa bantuan modal UMKM di 7 kebupaten kota kepada 1.112 target kelompok UMKM dengan total pagu anggaran sekitar 1,7 miliar rupiah. Bantuan sarana-prasarana berupa gerobak sebanyak 81 unit kepada kelompok UMKM di Kota Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang dengan total pagu anggaran sekitar 753 juta rupiah. Selain bantuan usaha diserahkan juga sertifikat halal self-declare dan reguler kepada 2 orang penerima, serta bantuan mobil pelayanan pajak masyarakat kepada Pemprov Kepri. Bantuan ini aku bersumber dari dana pemerintah. Dan ini pun bisa kita tolong, bisa kita berikan kepada masyarakat, tanya berumah teman-teman DPRD ini. Bapak-Ibu, berterima kasih kepada teman-teman DPRD yang akhir saat ini, yang memberikan perhatian dalam berbagai bantuan-bantuan di Kota Batam. Dalam kesempatan ini, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan akan memprogramkan bantuan ini setiap tahunnya. Menurutnya, selain amanat Presiden RI Jokowi Dodo, program bantuan ini merupakan bentuk usaha Pemprov Kepri dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah situasi ekonomi sekarang yang kurang menguntungkan. Dari Tanjung Pinang, Gumala Nasution, INews, melaporkan.